Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak kelas 2, bertemu kembali dengan Bu Resti dalam YouTube channel Guru SD Official Anak-anak, hari ini Bu Resti akan membahas latihan soal penilaian akhir semester 2 untuk kelas 2 pada tema 5 Anak-anak, Bu Resti menginformasikan bahwa soal-soal yang Bu Resti bahas pada video kali ini hanya berupa latihan soal saja ya Bukan berarti soal yang Bu Resti bahas merupakan soal yang akan keluar pada penilaian akhir semester 2 yang sesungguhnya Baik anak-anak, sebelum kita membahas soal, jangan lupa subscribe channel ini Anak-anak, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa agar apa yang kita pelajari bermanfaat untuk kita Berdoa dimulai Berdoa selesai Langsung saja kita menuju soal yang pertama Gambar yang menunjukkan perilaku yang sesuai dengan silap pertama adalah A B Atau C Nah, coba kalian cari mati gambarnya terlebih dahulu Kira-kira mana ya yang sesuai dengan silap pertama Pancasila Jawaban yang benar adalah yang A Yaitu gambar yang pertama ya Karena gambar yang A menunjukkan dia berdoa sebelum makan Dan sesuai dengan silap pertama Pancasila Soal nomor 2 Siti menyumbangkan uangnya untuk membantu korban bencana alam Perilaku tersebut sesuai dengan silap Pancasila Sila A keempat B ketiga Atau C kedua Jawaban yang benar adalah yang C Yaitu kedua Anak-anak perilaku Siti ini memang sesuai dengan silap Pancasila yang kedua ya Karena memiliki rasa kemanusiaan untuk menolong antar sesama Jadi jawabannya yang C Kemudian lanjut soal yang ketiga Perhatikan gambar berikut ini Gambar di atas mencerminkan pengalaman Pancasila Sila ke A tiga B empat Atau C lima Nah coba kalian cermati terlebih dahulu gambarnya Itu Udin, Edo, dan teman-teman sedang melakukan kegiatan apa ya Ya benar Mereka melakukan kegiatan berdiskusi atau bermusyawarah Maka kegiatan tersebut mencerminkan sila keberapa ya Jawaban yang benar adalah yang B Yaitu sila keempat Nah lanjut soal nomor empat Untuk menghasilkan keputusan bersama Sebaiknya dilakukan dengan A. Pertikaian B. Permusuhan Atau C. Musyawarah Jawaban yang benar adalah Yang C Yaitu musyawarah ya anak-anak Anak-anak musyawarah dilakukan untuk Dihasilkan suatu mufakat bersama-sama ya Jadi apabila ada suatu permasalahan Kita tidak boleh menyelesaikannya dengan cara pertikaian Atau permusuhan Karena hal tersebut akan berdampak Atau mengakibatkan pada perpecahan Jadi sebaiknya kita harus Membahas permasalahan yang terjadi Secara musyawarah Untuk mencapai mufakat Seperti itu Lanjut soal nomor lima Kumpulan kata indah yang disusun sesuai tema tertentu disebut A. Puisi B. Cerita rakyat Atau C. Pantun Jawaban yang benar adalah Yang A Yaitu puisi Jelas ya ini Bahwa puisi biasanya itu disusun dengan kata-kata yang indah dan penuh dengan makna Seperti itu Soal nomor enam Perhatikan puisi berikut untuk mengerjakan soal nomor enam dan nomor tujuh Ya perhatikan puisinya Puisi berjudul lingkungan bersih Puisi tersebut membicarakan lingkungan A. Kotor B. Berserakan Atau C. Bersih Nah jelas ya pada judul puisinya pun sudah terlihat jelas Maka jawabannya adalah yang C Yaitu bersih Nomor tujuh Arti kata gundah pada puisi tersebut Ya puisi tadi yang sudah beras ditampilkan adalah A. Senang B. Perasaan sedih Atau C. Damai Jawaban yang tepat adalah yang B. Yaitu perasaan sedih ya anak-anak Soal nomor delapan Tempat pensil burini tertinggal di kantor guru Kemudian meminta tolong Udin untuk mengambilkan Kalimat ungkapan yang tepat untuk digunakan burini adalah A. Udin tempat pensil ibu tertinggal B. Ambilkan tempat pensil ibu Atau C. Udin tolong ambilkan tempat pensil ibu di kantor Kira-kira yang mana ya jawabannya Jawaban yang benar adalah yang C. Yaitu Udin tolong ambilkan tempat pensil ibu di kantor Anak-anak saat kita ingin meminta tolong terhadap orang lain Hendaknya kita awali dengan mengucapkan kata tolong terlebih dahulu Dan jangan lupa setelah itu mengucapkan terima kasih karena sudah dibantu Seperti itu ya anak-anak kita harus membiasakan kebiasaan baik itu setiap hari Oke lanjut soal nomor sembilan Berikut ini yang bukan termasuk alat ukur untuk mengukur panjang adalah A. Timbangan B. Penggaris Atau C. Jangka sorong Jawaban yang benar adalah Yang A yaitu timbangan Nah anak-anak timbangan ini digunakan untuk mengukur satuan berat Sedangkan penggaris ini juga untuk mengukur satuan panjang Tapi untuk benda-benda yang tidak terlalu panjang Kemudian jangka sorong juga digunakan untuk mengukur panjang Bagi benda-benda yang berbentuk lingkaran Seperti itu ya anak-anak Jadi jawabannya adalah yang A Soal nomor sepuluh Ibu membeli kain delapan meter Lani membeli kain tujuh meter Jumlah kain ibu dan Lani adalah titik-titik meter Jawaban yang tepat adalah A. Tujuh belas B. Enam belas Atau C. Lima belas Jawabannya adalah yang C Benar sekali Anak-anak ini diselesaikan dengan cara menjumlahkan jumlah kain ibu dan jumlah kain Lani Kalian harus bisa menjumlahkan secara tepat dan teliti dalam menjumlahkannya Soal nomor 11 Edo bermain lompat tali Panjang tali Edo 1 meter Panjang tali Edo titik-titik sentimeter Nah anak-anak coba cermati soal ini ya Soal adalah meminta Mengubah satuan meter menjadi sentimeter Kira-kira berapa ya jawabannya A. Sepuluh B. Seratus Atau C. Seribu Jawaban yang tepat adalah yang B. Yaitu seratus Karena satu meter itu sama dengan seratus sentimeter Lanjut soal nomor 12 Pak Dandi ingin mengukur panjang dari lapangan voli Untuk mengukur dengan baik dan tepat Pak Dandi menggunakan A. Jangka sorong B. Penggaris Atau C. Meteran Jawaban yang benar Yang mana ya? Ya benar sekali Yang C. Yaitu meteran Seperti yang sudah Bu Resti jelaskan tadi Bahwa jangka sorong ini digunakan untuk mengukur Satuan panjang yang berbentuk lingkaran Sedangkan penggaris ini mengukur satuan panjang Ya Tapi dengan benda yang tidak terlalu panjang Seperti buku Kemudian tempat pensil Ini bisa menggunakan penggaris ya Tapi jika sudah dalam bentuk lapangan Kemudian luas tanah Maka alat ukur yang tepat adalah Menggunakan meteran Begitu ya anak-anak Jadi jawaban yang tepat adalah yang C Soal nomor 13 Latihan dengan gerakan mengayun di tiang Merupakan latihan untuk melatih kekuatan A. Kaki B. Lengan Atau C. Bahu Jawaban yang tepat adalah yang B Yaitu lengan ya anak-anak Karena yang titik tumpunya itu berada pada lengan Jadi ini melatih kekuatan lengan Seperti itu Soal nomor 14 Organ tubuh yang digunakan saat permainan bola tangan di air Ialah A. Punggung B. Wajah Atau C. Tangan Jawaban yang tepat adalah yang C Yaitu tangan Jelas terdapat dalam soal Yaitu kata kuncinya adalah bola tangan Jadi organ tubuh yang digunakan pada saat permainan Jelas ya menggunakan tangan Seperti itu Lanjut soal nomor 15 Gerak dasar menekuk lutut berikut yang benar ialah A. Gerak setengah jongkok B. Gerak setengah penuh Atau C. Gerak jongkok Jawaban yang tepat adalah Yang A yaitu gerak setengah jongkok ya Soal nomor 16 Sikap awal yang dilakukan saat berguling ke depan adalah A. Berbaring B. Jongkok Atau C. Berdiri Jawaban yang tepat adalah Yang C yaitu berdiri ya Sebelum kita berguling ke depan Maka sikap awalnya adalah berdiri terlebih dahulu di dekat matras Begitu ya anak-anak Lanjut soal nomor 17 Ciri-ciri karya seni tiga dimensi adalah A. Memiliki panjang, lebar, dan tinggi B. Memiliki warna Atau C. Hanya dapat dilihat satu arah Jawaban yang tepat adalah Yang A yaitu memiliki panjang, lebar, dan tinggi Ini jelas ya Bahwa seni tiga dimensi itu Pasti memiliki panjang, lebar, dan tinggi Serta dapat dilihat dari berbagai arah Seperti itu Lanjut soal nomor 18 Tekanan nada ada dua yaitu A. Cepat dan lambat B. Kuat dan lemah Atau C. Tinggi dan rendah Jawaban yang tepat yang mana ya Ya benar sekali Jawabannya adalah yang B yaitu kuat dan lemah Seperti itu Lanjut soal nomor 19 Contoh gerakan untuk menirukan gerakan tumbuhan tertiup angin adalah A. Gerakan berjinjit B. Gerakan meliuk ke kanan dan ke kiri Atau C. Gerakan melompat Nah jelas ya Ini yang benar adalah yang B Yaitu gerakan meliuk ke kanan dan ke kiri Kalau gerakan melompat Biasanya kita gunakan untuk menirukan gerakan apa ya Gerakan kelinci Ataupun gerakan kata ya Saat melompat-lompat Oke lanjut soal nomor 20 Atau soal yang terakhir Dalam sebuah lagu ukuran dari seberapa cepat dan lambatnya sebuah lagu itu disebut A. Polairama B. Birama Atau C. Tempo Jawaban yang benar adalah yang C yaitu tempo Nah tempo ini pengertiannya sudah jelas sekali bahwa tempo merupakan cepat lambatnya sebuah lagu dinyanyikan Seperti itu ya anak-anak Nah demikian yang dapat Bu Resti sampaikan Semoga Apa yang Bu Resti sampaikan tadi bisa bermanfaat untuk kalian semua Dan Bu Resti harap kalian bisa berlatih dengan giat di rumah agar mendapatkan hasil yang maksimal Ini hanya berupa latihan soal saja ya Tidak soal yang sesungguhnya Jadi kalian tetap harus belajar membuka kembali bukunya Dan mempelajari setiap materi yang sudah diajarkan Nah anak-anak demikian yang dapat Bu Resti sampaikan Apabila dalam penyampaian pembahasan soal ada tutur kata Bu Resti yang kurang berkenan Bu Resti mohon maaf Sampai jumpa pada video pembahasan soal yang lain Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!